Kita beralih ke informasi politik saudara wakil Ketua DPR RI, Muemini Skandar dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI. Pelaporan ini terkait dengan urusan tim pengawas haji DPR yang menyangkut istrinya, Rustini Murtodo. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Padepokan Hukum Indonesia, Musyanto, usai memberikan laporannya di MKD DPR RI hari Senin. Pelaporan ini terkait dengan dugaan penyalahgunaan memenang oleh Caimin dengan mengikut sertakan istrinya dalam rombongan haji. Musyanto juga menyertakan sejumlah barang bukti untuk memperkuat laporan tersebut. Dugaan penyalahgunaan kewarnanan itu ada sekuasanya mengajak seorang istri untuk dilibatkan dalam rombongan haji. Nah itu bertentangan dengan peraturan DPR RI 01 tahun 2016 tentang pemerintah itu. Sementara itu Ketua Fraksi PKB DPR RI Cucun Ahmad Syamsu Rizal menilai laporan terhadap Caimin belum tentu akan ditindak lanjuti. Sebab laporan terkait dugaan penyalahgunaan memenang itu perlu dikaji oleh MKD sebelum diproses. Cucun menjelaskan bahwa keberangkatan Caimin bersama istri ke Tanah Suci sudah sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan nomor 164 tahun 2016. Siap pembinaan DPR, baca PMK nomor 164 tahun 2015. Ada regulasinya? Tidak sembarang semua. Ya pisah-pisah haji semua. Asal sepatutnya pisah haji. Tidak ada pisah. Orang Mekah itu tidak mengenal pisah-pisah apa-apa. Pisah haji. Hanya satu nama pisah haji. Terima kasih. Terima kasih.